Hai semua, kali ini saya mau membagikan resep bolu kukus putih telur Ini hanya menggunakan putih telur tapi hasilnya sangat empuk dan lembut banget Untuk mengetahui cara membuatnya, simak dan tonton videonya sampai selesai Pertama-tama siapkan loyang ukuran 24 cm Kemudian ini diolesi dengan margarin seperti ini Kemudian ini akan saya beri taburan tepung terigu sedikit saja Nah lalu ini akan saya ratakan seperti ini, jika sudah ini akan saya sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan 500 gram putih telur, kemudian 1 sendok teh vanila, lalu 1 sendok makan SP Lalu 270 gram gula pasir, kemudian ini akan saya mixer sampai adonannya mengembang dan kental berjejak Nah untuk putih telurnya tadi, jangan lupa menggunakan putih telur yang suhu ruang ya Jadi misalkan baru keluar dari kulkas, sebaiknya didiamkan terlebih dahulu Nah jika adonannya sudah kaku, sudah mengembang dan kental berjejak seperti ini, kemudian matikan mixernya Lalu ayak 240 gram tepung terigu, 30 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh baking powder Jadi ini dimasukkan secara bertahap ya, kemudian akan saya mixer menggunakan kecepatan rendah, asal kecampur rata saja Lalu masukkan sisa tepungnya tadi Nah untuk bahan selanjutnya, ini saya pakai 100 ml susu cair, bisa juga diganti dengan santan Kemudian ini akan saya mixer kembali sampai adonannya tercampur rata saja ya, tapi tidak usah terlalu lama Nah untuk bahan selanjutnya, saya pakai 80 ml minyak sayur Kemudian ini dimixer kembali, cukup sebentar saja, asal kecampur rata saja ya Aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tercampur merata Lalu bagi adonan menjadi 3 bagian, yang satu adonan saya beri pasta red velvet secukupnya saja Lalu ini diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur Nah untuk adonan berikutnya, saya tambahkan pasta black forest ini secukupnya saja Lalu diaduk-aduk sampai kecampur merata Nah untuk penggunaan pasta black forest ini bisa diganti dengan pasta coklat ya Untuk yang satu bagian adonan, tidak saya beri pewarna apapun Kemudian masukkan adonannya secara bergantian ya Jadi ini saya masukkan adonan putih, kemudian adonan coklat, ini secara bergantian Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya Kemudian ini dihentak-hentakan supaya udara yang terperangkap bisa keluar Nah jika kukusannya sudah panas, kemudian ini akan saya kukus Jadi dikukus kurang lebih selama 40-45 menit menggunakan api sedang cenderung kecil Nah karena tadi ada sisanya sedikit ya untuk adonannya Jadi ini akan saya kukus menggunakan loyang kecil seperti ini Setelah sekitar 40 menit, kemudian ini bisa dites menggunakan tusuk sate Jika tidak ada yang menempel, tandanya sudah matang Selanjutnya kukus sisa adonannya tadi ini dikukus kurang lebih selama 15 menit aja ya Nah jika bolunya sudah mulai dingin, ini bisa dikeluarkan dari loyangnya Nah jadi kurang lebih seperti ini ya hasilnya Ini motifnya cantik dan bolunya juga empuk dan lembut banget Satu rese bisa jadi dua loyang seperti ini ya Jika teman-teman mau hanya jadi satu loyang, bisa pakai loyang ukuran 26 cm Untuk bolunya ini sangat lembut dan empuk, kempus-kempus banget ya teman-teman Jadi meskipun hanya menggunakan putih telur, tapi rasanya sangat enak dan juga lembut Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih